Kantor pos Bengkulu akan segera mencairkan BLTPKH tahap kedua untuk wilayah kota Bengkulu. Saat ini tahapannya kantor pos masih membuat daftar normatif atau DANOM. Untuk wilayah kota Bengkulu total akan ada 4.950 keluarga penerima manfaat yang mendapat bantuan ini. Namun untuk tanggal pencairan BLTPKH kantor pos belum dapat memastikan. Sutiarto, Deputi Kantor Pos Wilayah Bengkulu, pihaknya akan secepat mungkin menuntaskan pencatakan DANOM. Sehingga proses pencairan BLTPKH dapat segera dilakukan. Untuk data penerimaan PKA di Kantor Pos, untuk yang termina kedua ya, tahap kedua ini, alokasi untuk di wilayah Bengkulu itu 4.905 penerima. Dan itu untuk pembayarannya, kita lakukan segera mungkin, menunggu setelah ketahuan DANOM selesai.